Intro Halo pelati belia Indonesia Welcome to IYSA Research Portal Program paling asik untuk belajar riset Halo pelati belia Selamat datang kembali di IYSA Research Portal Nah kalau di episode sebelumnya Dr. Reza yang mengajak kita untuk berkeliling di istitut pertanian Bogor untuk melihat-lihat laboratorium-laboratorium yang biasa digunakan untuk membuat penelitian di bidang teknologi pangan Di episode kali ini beliau akan memberikan tips dan juga trik untuk meneliti dan juga mengerti loba invensi Wow keren kan? Penasaran apa aja tips dan trik dari beliau? Yuk tanpa berapa lama lagi langsung aja kita simak videonya Sekarang mau masukin bagian terakhir yaitu tips-tips meneliti ya bagaimana cara menjadi peneliti yang handal baik secara sains maupun terkait dengan invensi dan inovasi Tadi kita sudah melihat laboratorium-laboratorium yang ada di IYSA Central itu lebih terkait dengan research ataupun science terkait behind dari sesuatu fenomena Nah tips-tips untuk meneliti yang di bidang research misalnya di pangan misalnya sebagai salah satu contoh yang pertama adalah tentu pada saat membuat penelitian design of art experiment yang harus benar menggunakan metode apa yang akan dilakukan perancangan percobaannya bagaimana apakah menggunakan perancangan cap lengkap perancangan cap blog atau dan lain sebagainya treatmentnya mau berapa kali treatmentnya ada berapa levelingnya mau bagaimana nah itu tentu mesti diperhatikan untuk mendapatkan data yang paling nah kemudian data yang paling tersebut tentunya diverifikasi dan juga dibandingkan dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya nah sobat peneliti-peneliti saya berada di belakang CCF Central Cyber Center Pakai Pati yaitu perpustakaan nah terkait dengan informasi-informasi data buku-buku terkait dengan teknologi pertanyaan yang bisa didapatkan di sini nah salah satunya untuk membalikan data tersebut bisa datang ke gedung Cyber Center Pakai Pati atau gedung CCF tadi data-data penelitian nah yang kedua ada tips-tips untuk lomba invensi ataupun inovasi produk kalau inovasi produk tersebut tentunya lebih berkaitan dengan market share atau target pasar siapa yang bisa mengamalkan teknologi tersebut nah ini tentunya agak sedikit berbeda dengan yang pertama karena kalau yang pertama misalnya ketika ada lomba atau ada terkait dengan penelitian atau misalnya ketika ada apresiasi untuk penelitian tersebut juaranya terbatas jadi gak bisa semua orang jadi juara nah yaitu juara satu nah yang untuk penelitian tadi tetapi kalau yang inovasi dan inovasi karena yang akan melaksanakannya adalah masyarakat yang membuat manfaat tentunya kita berikan adalah apresiasi sama seperti misalnya ada perratingan rating skala misalnya 85 sampai 100 itu skala emas nah itu bagi yang memiliki rating skala emas tersebut tentunya akan masuk untuk skor gold medal misalnya sebagai contoh nah itu perbedaan antara riset untuk misalnya tadi riset untuk sains dan juga untuk lomba inovasi dan invensi tadi nah semoga bisa dipahami perbedaannya tersebut karena kedua kalau tersebut tidak bisa dilanikan secara langsung mungkin ada yang bingung kenapa misalnya yang ini pada menang semua karena sebenarnya yang mau nampakkan nanti ketika inovasi dan invensi adalah masyarakat luas karena targetnya adalah ke pasar kalau create sebuah produk siapa yang akan membeli produk tersebut sehingga apresiasinya berbeda dengan penelitian yang awal atau didaksikan makanya meskipun bisa ya ketika kita menggunakan berbobis metode yang untuk pembangunan produk bisa juga dijadikan sebagai bagian dari inovasi dan inovasi tetapi targetnya tadi mana ya untuk masyarakat luas misalnya kita nampakkan atau masyarakat agar pola penilaian boywritingnya atau secara score sheetnya berupa jumlah range serta tentu nah tetap meneliti dan tetap semangat jangan lupa juga rajin-rajin ke perkus seperti ke cyber central paketan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati